Yes, we're back again dan kita next lagi ya Jadi demi terus meningkatkan pendidikan banyak artis yang rela meninggalkan dunia entertainmentnya Seperti yang dilakukan oleh seorang Dea Anissa Karena pendidikan begitu penting untuk Dea ini saat ini Aktris yang dikenal dulunya inget gak? Dea Imut Nah, Dea Imut Ya, Amit Untuk melanjutkan pendidikannya ke luar negeri Mantan bintang cilik Dea Imut atau yang sekarang dikenal dengan nama Dea Anissa Sedang fokus menjalani pendidikannya Artis sinetron dan mantan penyanyi cilik ini bercerita soal rencananya untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri Aku mau lanjut ke Jerman Ambil sinematografi antara Jerman sama Prancis Dan karena di sana pendidikan gratis Terus jadi ya, apa, jadi keluarga sih mendukung banget kalau soalnya itu Kenapa ngantus sinematografi? Karena awalnya itu emang udah passionnya aku disitu Terus abis itu Dan lagi, sinematografi di Jerman itu pun Apa, kayak ada tantangan sendiri buat aku Karena bahasanya Jerman susah banget Terus belum lagi Apa ya, di sana itu sinematografi beda banget sama Indonesia Jadi ya, pengen coba tantang diri aku sendiri aja Ya, dari nilai udah pasti Nilainya gak boleh, apa Gak boleh rendah banget gitu Dan dia sangat perspektif banget kalau ngeliat nilai gitu Jerman gitu Terus abis itu bahasanya harus karena Jerman termasuk yang Apa, orangnya gak, apa, maksudnya bahasa Inggrisnya mereka kurang gitu Mereka mencintai bahasa mereka sendiri gitu Jadi, aku sangat-sangat persiapan sekali soal itu Kalau soal dunia internetnya disini sih Iya, aku tinggalin Menurut aku pendidikan itu lebih penting gitu Karena itu suatu saat nanti pasti akan meredup gitu Ini nyabar lama-lama Dengan kita makin belajar, makin belajar Aku juga pasti akan menampilkan hal yang baru di dunia Indonesia gitu Menurut aku ya Jadinya gak menonton gitu-gitu aja gitu Kalau aku disini aja dan aku gak belajar apa-apa Berarti ya aku gak ngasih sesuatu hal yang baru Uh, itu dia ya Dea Imut Sekarang udah gak imut lagi Sekarang udah gak imut lagi ya Jadinya, Dea Cantik Pas tuh buat ya Dea Cantik, mungkin lucu banget Degangkan Dea Cantik, gak apa-apa Emang cantik Tapi, ya sebenernya gak mau soal cantik Tapi hidup juga harus merupakan sebuah pilihan ya, Firaya Itu merupakan pilihan yang sangat sulit Antara memilih karir atau pendidikan Tapi menjadi prioritas utama dari seorang Dea Anissa atau Dea Imut Dea Cantik adalah pendidikannya Banget Dan itu menurut saya adalah langkah yang tepat Mungkin Anda juga setuju nih Karena menurut saya Karir yang cemerlang Pasti didukung sama pendidikan yang baik Betul Nah, kalau ingin teman-teman besar kayak Natalie Portman Tyler Banks Mereka ini kan memang yang sangat amat berprestasi Di bidang pendidikan Tapi juga di dunia perfilman Dunia industri hiburan Hah, siapa yang gak kenal sama suara Natalie Portman Tyler Banks dan sebagainya Intinya ketika memilih karir pun Jangan lupakan pendidikan Betul sekali Apalagi seorang Dea Anissa kan mengambil sekolah, teater Atau kuliah teater di Jerman Betul sekali Sukses banget Sukses Ditunggu pokoknya kalau udah balik ke Indonesia Udah balik selesai sekolah Kontribusinya Nah, ditunggu sekali kontribusi aktifnya Untuk Indonesia juga Betul sekali Sukses sekali lagi ya